Ya bener-bener ini aku pakai udah abis 2 botol dan ini OTW botol ketiga Hai guys, welcome back into the channel Di video ku kali ini aku kembali mau re-review salah satu serum yang terkenal dari Korea Yang dulunya udah pernah aku review di pemakaian 2 bulan Nah sekarang udah pemakaiannya keberapa bulan dan hasilnya seperti apa Kalian wajib banget ikutin terus sampe selesai Gak boleh di skip-skip ya Tadi kan di awal udah aku bilang ya serum yang viral yang terkenal dari Korea Nah pasti dari beberapa kalian udah pada bisa nebak nih serum apa yang mau aku review lagi hari ini Yups yang pastinya serum dari Niacid by Slup Jadi dulu aku udah pernah ya mereview serum Niacid ini di pemakaian 2 bulan Nah buat kalian nih yang belum pernah menonton videonya Kalian langsung aja lari ke playlist tips and review produk di video Youtube aku Supaya kalian bisa melihat progres selama 2 bulan disitu seperti apa hasilnya Selain kalian bisa melihat progres selama 2 bulan disitu hasilnya seperti apa di wajah aku Kalian juga disitu nanti bisa tau ini manfaatnya apa, kandungannya apa, ingredientsnya ini dan sebagainya Seluk-beluknya seperti apa disitu semua sudah aku kupas tuntas ya guys Karena di video kali ini aku tidak akan membahas tentang si manfaat niacid, ingredientsnya, cara pakainya dan sebagainya Tidak akan aku bahas lagi ya karena sudah pernah ada di video sebelumnya Jadi langsung aja kalian tonton dulu di playlist tips and review produk dari video Youtube aku Loh kalau gitu sekarang di video yang sekarang ini mau membahas apa nih kak? Ya tentunya sekarang aku akan membahas review pemakaian Niacid di wajah aku Pemakaian kurang lebih 9 bulan For your information aja ya Aku pertama kali pakai serum Niacid ini di tanggal 19 Oktober 2021 Nah di video saat ini aku syuting, ini aku syuting di tanggal 21 Maret 2022 Jadi kurang lebih itu udah 9 bulan ya guys aku pakai si serum Niacid ini Dan selama 9 bulan itu udah berapa botol kah yang aku habiskan si serum Niacidnya Ternyata 9 bulan itu aku menghabiskan 2 botol serum Niacid yang ukuran 50ml Ini ya guys ini 2 botol bener-bener udah habis banget Ini sampe bener-bener ketetesan terakhir udah gak ada ya guys Tuh bisa kalian lihat Ini botol yang pertama Dan ini botol yang kedua Tuh bener-bener udah bener-bener habis banget Jadi aku bukan hanya sembarang mereview ya guys Tapi tidak aku pakai, tidak banget Aku dalam mereview suatu produk itu pasti aku pakai Bener-bener aku pakai berbulan-bulan hasilnya seperti apa Nanti akan aku fotokan progresnya Nah jadi dalam 9 bulan aku menghabiskan 2 serum Niacid seukuran 50ml Dan hasilnya seperti apa Kalian pasti penasaran hasilnya kan Nanti akan aku tunjukin ya foto before after Selama pemakaian Niacid ini Dari aku sebelum pakai Niacid Dari pemakaian aku 2 bulan Dan sampai di hari ini pemakaian 9 bulan Hasilnya seperti apa Kalian wajib banget nonton sampai selesai Nah jadi karena serum aku udah habis 2 botol Jadinya aku sudah saatnya untuk meng-aboxing serum aku yang baru Nah ini aku udah beli lagi dari serup ya guys Serup Indonesia Aku beli di official store-nya yang ada di Shopee Nanti yang Shopee-nya aku masukin di kolom deskripsi box ya Kalian wajib beli di official store-nya Supaya menghindari kalian mendapatkan barang yang palsu Seperti ini ya guys Ini bener-bener bubble wrap-nya ini tebal banget ya Jadinya bener-bener aman banget Botol Niacid kita kan beling ya Jadinya kalau misalnya yang gak tebal seperti ini sih Kan rawan banget pecah Nah kalau dia ini bener-bener tebal banget bubble wrap-nya Itu bisa kalian lihat ya Dan ini juga full tulisan fragile Nah ini dia Sekarang saatnya kita unboxing Bisa kalian lihat Ini bubble wrap-nya sampai lapis tiga Ini lapis yang pertama Ini lapis pertama Ini lapis kedua Dan ini lapis ketiga Setabel itu bubble wrap-nya Mereka bener-bener safety banget Ini packing-annya Jadinya kalian gak usah khawatir Takut botol kalian itu akan pecah Tidak akan ya Jadi bisa kalian lihat Ini aman banget Utuh sampai ke dus-dusnya pun Tidak ada lecet ataupun penyok Dan ini dia guys Serum Niacid aku Botol yang ketiga Ini baru aku unboxing Nah ini Kira-kira apa ini Yang botol hitam ini Jadi botol yang hitam ini Ini merupakan produk baru Dari Shrub ID Jadi dia sama-sama Satu produksi Dengan si Niacid ini ya guys Nah bedanya apa Bedanya Hyalut ini Fungsinya Manfaatnya itu beda dengan si Niacid Nah ini karena aku juga baru beli ya Kalian bisa lihat tadi aku baru unboxing ini Jadi aku belum pakai Aku baru mau cobain Nah buat kalian yang penasaran Ini nanti reviewnya seperti apa Di wajah aku Kalian tungguin aja terus Di channel Youtube aku Kalian wajib banget Nyalain tombol loncengnya Supaya saat aku upload Nanti review tentang si Hyalut ini Kalian tidak akan ketinggalan Informasi video aku Tentang review dari si Hyalut ini Yang pasti sih ya Hyalut ini Ini produknya juga keren banget Untuk melawan anti-aging di wajah kita Oke kita tinggalkan dulu si Hyalut itu Kita akan kembali lagi ke Si Niacid ini Nah ini udah botol ketiga aku ya guys Ini masih di segel Sekarang aku akan buka segelnya Jadinya Untuk kemasan dusnya masih sama ya Seperti dus-dus aku sebelumnya Tuh seperti ini di dalamnya Nah ini dia guys Aku kembali beli yang ukuran 50ml Ini satu botol ini Ukuran 50ml Botolnya botol beli For your information aja ya guys Aku beli Niacid yang botol ketiga ini Kalau gak salah di bulan Desember 2021 ya Jadi ini aku gak beli Baru-baru ini tidak banget Aku ini kalau gak salah beli di Desember 2021 Karena saat itu lagi ada diskon yang lumayan besar Makanya aku nyetek lagi satu botol ini Untuk stok di rumah aku Nah jadinya sekarang Asal kalian tau Si Niacid ini udah gak mengeluarkan botol yang ukuran 50ml Itu sama rata ya Itu dari Koreanya Setelah aku tanya adminnya Itu kenapa gak dikeluarkan lagi Atau kenapa gak ada lagi yang ukurannya 50ml ini Karena memang dia ukurannya 50ml ini Sudah di diskontinue dari pusatnya Atau dari negara Koreanya sendiri Jadinya buat kalian nih Yang mau beli Niacid yang ukuran 50ml Untuk sekarang sudah tidak ada sama sekali Nah terus jadinya gimana Kalau aku misalnya mau pakai isi Niacid ini Kalian tenang aja guys Karena sekarang Niacid Hanya ada ukuran yang 25ml ya Nah kurang lebih botolnya seperti ini Tuh liat ya Mini banget Imut banget Lucu banget Untuk Niacid yang ukuran 25ml yang sekecil ini Ini harganya juga pastinya ya lebih murah ya Harganya hanya 250 ribu rupiah Nah belinya dimana Nanti link Shopee nya aku masukin di kolom deskripsi box Seperti biasa Nanti kalian tinggal klik aja linknya Kalian langsung akan terhubung ke official store Dari si serum Niacid ini Langsung aja yuk kita masuk ke topik utamanya Pasti kalian udah pada gak sabar kan Untuk melihat hasil perubahan aku Di pemakaian 9 bulan serum Niacid ini Nah untuk memflashback kalian Biar kalian bisa lihat ya Sebelum aku pakai serum Niacid ini Wajah aku seperti apa Nah ini dia guys Kurang lebih wajahku seperti ini ya Ini bener-bener asli wajah aku Sebelum memakai serum Niacid Bisa kalian lihat Itu juga Ini aku ambilnya dari screenshot video aku Yang pemakaian 2 bulan Tuh ya Ini dari video youtube aku Aku screenshot kembali Pemakaian 2 bulannya Di pemakaian 2 bulan Aku screenshot Before nya seperti ini Bisa kalian lihat jerawat aku itu banyak banget Nah ini apalagi ini Di dagu ya Nih disini nih Ini rentan banget Aku ini dagu Aku ini tuh jerawatan dari dulu tuh Banyak banget deh pokoknya Dan kalaupun ada disini Juga aku sering nih Di daerah sini nih Di sekitar rahang ini Karena kan aku acne prone skin ya Kalau acne prone skin itu Pasti jerawat itu tunggu Di sekitar sini Antara rahang dan dagu Nah ini dia foto-fotonya ya Before nya Ini pipi-pipinya Sebelah kanan Sebelah kiri Bisa kalian lihat Nah setelah aku pemakaian Sermiasid 2 bulan Hasilnya seperti apa Ini dia Disini kalian udah bisa melihat ya Ini udah Progresnya udah lumayan banyak banget ya Merah-merah Di wajah aku itu Udah mulai memudar ya Walaupun masih banyak Tapi ini udah mulai memudar banget Nah untuk pemakaian 9 bulan Hasilnya seperti apa Foto after nya Setelah aku pakai 9 bulan Seperti apa Kalian jangan kaget Nah ini dia guys Hasilnya Tuh Ini ya Bisa kalian lihat Muka aku disini Bener-bener emang udah mulai bersih banget Bekas jerawatnya udah banyak banget Yang hilang ya Padahal selama 9 bulan ini Ya bisa dibilang ya Ada juga jerawat yang datang Satu atau dua gitu kan Kalau pas mau Datang bulan Atau aku habis makan kacang Habis aku makan telur Itu kan pasti Jerawat aku datang lagi ya Tapi itu gak sebanyak Bulu sebelum aku pakai Ceremoniacid loh Sekarang paling hanya datangnya Satu atau dua aja Dan itu jerawatnya cepet banget Hilangnya loh guys Setelah pakai Ceremoniacid Dan yang paling penting Asal kalian tahu Itu semua foto before after Aku yang tadi itu Itu semua Bener-bener pakai kamera belakang ya guys No filter No efek No edit-edit Itu bener-bener asli Pure dari kamera belakang HP aku Gak pakai filter Gak pakai cahaya Gak pakai edit-editan Jadi memang bener-bener Murni dari wajah aku Yang apa adanya Seperti itu Dan aku tidak pakai Bedak sama sekali Gak pakai foundation Gak pakai apa-apa Bener-bener muka aku polosan Seperti itu Before afternya Jadinya disini Tidak ada tipu-tipu Tidak ada Kebohongan sama sekali Itu bener-bener wajah aku Yang sesungguhnya Pemakaian niacid Selama kurang lebih 9 bulan Kalau untuk di bopeng aku sih ya guys Itu sih sebenarnya Kalau bopeng itu kan Sebenarnya hanya bisa disembuhkan Dengan treatment di klinik ya guys Dengan dermaster Atau dengan dermaloral Dan sebagainya Itu bener-bener baru bisa Memuluskan kulit kalian kembali Itu pun tidak 100% Nah kalau selama Pemakaian niacid aku ini Kurang lebih 9 bulan Gimana hasil bopeng di wajah aku Kalau menurut aku sih Ya lumayan ya Gak terlalu yang Dalem banget Kayak dulu Ini udah mulai keangkat ya Bopeng-bopeng aku udah mulai keangkat Walaupun itu Bikit banget ya Karena kan memang Bopeng itu susah Ketimbang menghilangkan bekas jerawat Jadinya Aku sih akan bersikeras terus Memakai si serum niacid ini Sampai bener-bener Hasil yang aku inginkan Sampai bener-bener Hasil yang aku Pengen dapatkan seperti apa Karena Memang ini bener-bener Bagus banget ya progresnya di wajah aku ya Wajah aku juga jadi lebih cerah Jerawat juga jadi jarang datang Ya walaupun memang Bopengnya itu susah Untuk dihilangkan Mungkin progresnya Kalau untuk bopeng Sekitar baru 50% aja nih guys Di wajah aku Dan inilah dia guys Botol-botol Sisa Peninggalan niacid Aku yang ukuran 50ml Karena sekarang Sudah tidak ada lagi Yang produksi yang 50ml Jadinya Aku beruntung ya Salah satunya Memiliki Kenang-kenangan niacid yang 50ml Jadinya ini tidak akan pernah Aku buang deh guys Buat kenang-kenangan Tuh ya Bener-bener Ini aku pakai Udah habis 2 botol Dan ini OTW botol ketiga 9 bulan 2 botol Nah kalau dapat 1 botol lagi Kira-kira sampai berapa bulan ya guys Mungkinkah sampai 1 tahun Jadi gimana nih guys Apakah kalian sudah puas Dengan review Niacid aku Pemakaian kurang lebih 9 bulan Jadi kalian kan banyak juga ya Kemarin tuh yang bertanya-tanya Di kolom komentar aku Di video Niacid aku yang sebelumnya Kalian tuh banyak banget Yang meminta Merequest Supaya aku mereview Kembali Si serum niacid ini Seperti apa sekarang Dan banyak juga yang nanya Apakah kakak masih pakai Serum niacid ini Nah sekarang jawabannya Udah terjawab ya Aku masih pakai Serum niacid ini Dan ini udah jalan OTW botol ketiga Untuk ukurannya 50 ml Karena sudah aku bahas semua Review-review pemakaian aku Kurang lebih 9 bulan ini Itu saatnya Aku harus pamit nih guys Oke Kalau gitu Sekian videoku kali ini Terima kasih banyak Sudah menonton ya Semoga video saya Selalu bermanfaat Jangan lupa di like Comment Share ke video sosial yang kalian punya And subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga ya Supaya kalian selalu mendapatkan Notifikasi dari video saya selanjutnya Bye bye